Kromatografi lapis tipis Kromatografi lapis tipis merupakan metode berbasis afinitas yang dilakukan untuk memisahkan senyawa dalam campuran KLT ini terdiri dari dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak Sample yang akan dianalisis ditotolkan pada salah satu ujung plat menggunakan pipa kapiler Setelah itu, platnya dimasukin secara feltiker pada chamber tertutup yang berisi pelarut organik atau fase gerak Fase gerak ini nantinya akan bergerak ke atas plat dengan adanya gaya kapiler sehingga komponen sampel akan bermigrasi Kalau pelarut sudah mencapai batas atas plat, maka plat dikeluarkan dari chamber dan dikeringkan Jarak migrasi komponen sampel ini bergantung pada afinitasnya Dari noda ini nantinya akan dihitung nilai RF atau faktor retensi Faktor retensi itu sendiri merupakan jarak yang ditempuh oleh masing-masing komponen dibagi dengan total jarak yang ditempuh oleh pelarut Biasanya KLT banyak digunakan di berbagai bidang penelitian Seperti farmasi, toksikologi lingkungan, uji klinis, analisis air, pesticida, kosmetik, dan makanan Dan buat kamu yang sedang mencari peralatan laboratorium atau alat-alat kesehatan lainnya Kamu bisa mendapatkannya di PT. Chef Unica Indonesia Dengan mengunjungi website chef.co.id